Selamat datang di ITMJS Official, ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi mengenai Flutter. Ada pun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara membuat back button di Flutter. Back button ini adalah ketika kita menekan tombol back di perangkat kita Android, itu akan memunculkan pesan apakah kita mau keluar dari aplikasi atau tidak. Contohnya ini, ini kan ada tombol back ya. Ketika kita tekan tombol back ini, dia akan menunjukkan pesan apakah mau keluar dari aplikasi atau tidak. Seperti itu teman-teman. Gimana cara buatnya? Mungkin langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat sebuah file dulu di lib di project kita. Klik tanda tambah atau new file. Kita buat back button. Kita impor materialnya. Kita pakai staple seperti biasa. Kita buat back button. Sudah ya teman-teman? Kalau sudah, kita kemari. Di sini dulu kita ubah teman-teman. Ini kita ganti scaffold. Seperti biasa, butuh app bar. App bar. Kita buat edge. Punya title. Pakai widget text yang seperti biasa. Saya pakai back button. Sesuai dengan materi kita ya. Saya kasih background. Saya kasih color. Green. Oke. Teman-teman boleh ya. Warna yang lain. Kalau nggak dikasih pun nggak apa-apa teman-teman. Dia nanti akan memberikan warna otomatis. Karena demand-nya ini saya kasih warna primary-nya blue. Maka nanti dia akan warna biru. Oke. Kalau sudah, kita kasih body. Seperti biasa. Butuh body. Body-nya. Saya kasih widget center aja. Ini punya child. Karena single widget ya. Saya kasih widget text. Kita buat back button. Informasi. Information. Oke. Kan memunculkan ini nanti ya teman-teman. Di body-nya. Minimase aja. Kita format dokumen dulu. Oke. Sudah. 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 Oke selanjutnya teman-teman. Nah disini. Ini kita buat sebuah future. World. Kita buat sebuah soft dialog. Tetapi disini pakai show. Show exit. Kita buat namanya. Punya future. Tipenya bold ya. Itu show exit ya. Show exit. Kita buat aja. So exit pesan. Seperti ini. Kemudian. Seperti ini. Oke. Ini kita kasih. Biar ada prosesnya. Asinkronis ya. Biar bisa. Ada jedahnya dia teman-teman. Baru kita retrun. Retrun. Karena dia assist ya. Prosesnya. Ada proses menunggunya. Maka dia pakai await. Nah ini teman-teman. Await kita pakai show. Show dialog ya. Show dialog. Oke yang ini. Seperti biasa. Dia punya konteks. Konteks. Ini kita turunin aja. Builder. Buildernya ini teman-teman. Seperti biasa. Kita ganti. Ini jadi konteks. Oke. Seperti ini. Bentar. Ini kita kasih titik kemana dulu. Biar hilang errornya. teman-teman. Nah disini. Oke teman-teman. Kita kasih. Titel ya. Titel. Bentar teman-teman. Kita kasih. All right ya. All right dialog. Oke seperti ini teman-teman. Di dalam all right dialog itu. Baru kita kasih title. Titelnya. Kita kasih pakai widget text. Kita buat aja. Exit. Aplikasi. Oke. Bentar teman-teman ya. Ini masih ada yang error. Disini. Ini. Titik koma. Oke ini satu lagi error. Terus nih. Coba. All right nya. Kita cut dulu. Ini. Kita hapus dulu. Coba teman-teman. Kita langsung aja. Seperti ini. Coba ya. Kita paste lagi. Konteks. Konteks. Iya. Ini. All right. Ini buang. Oke dah. Kita langsung aja ya teman-teman. Langsung ekskusi. Tidak lagi pakai function. Kita simpan. Oke sudah. Baru. All right ini punya content. Nah. Content nya. Seperti kita biasa. Kita kasih aja. Widget text. Tadi kan title judulnya. Ini konten isinya. Kita kasih aja. Apakah. Anda. Ingin. Keluar. Dari aplikasi. Ini dia teman-teman. Ini dia teman-teman. navigator. Navigator. Dot. Conteks. Dot. Kita buat. Ini. Nilainya. Dot. Nilainya. False. Kenapa false? Karena ini nanti. Teman-teman. Ini kita kasih widget. Text. Ini untuk yang tombol. No nya teman-teman. Berarti kalau no tidak keluar. Maka. Dia akan tetap. Aplikasinya itu. Tidak akan keluar. Tetap berjalan. Teman-teman. Nah ini kita format dokumen dulu. Oke. Sudah. Lalu. Kita buat satu lagi. Teman-teman. Itu. Pakai. Elevated button lagi. Prosesnya. Ini langsung saja ya. Itu. Pakai. Navigator. Dot. Op. Op. Context. Dot. Ini baru nilainya. True. Sama. Di sini. Pakai widget. Text juga. Kita kasih. Jika dia ingin keluar. Berarti kita buat. Yes. Oke. Kita format dokumen. Biar rapin. Jadi nanti ada dua tombol. Muncul pesan. Informasinya itu. Exit aplikasi. Apa maksudnya. Exit aplikasi. Judulnya. Baru pesannya. Apakah anda ingin keluar dari aplikasi. Kalau ya dia muncul pesan. Muncul dua tombol juga. Teman-teman. Yes. No. Dan yes. Kalau no. Berarti. Dia tidak akan keluar. Kalau yes. Dia akan keluar. Nah ini dia teman-teman. Oke. Sudah. Kita format dokumen dulu. Oke. Retrude. Footer. Oke. Ini teman-teman. Ini alertnya mana. Kalau dibuang. Errornya. Kita lihat dulu ya teman-teman. Bolehan. Iya. Alert. Ini alert. Oke. Di sini ya teman-teman. Kita kasih lagi tanda tanya. Oke. Maka. Oke. Artinya ini. Ini teman-teman. Kalau tidak ada muncul. Tidak melakukan ini. Ya. Perindah ini tidak dijalankan. Berarti maka false. Iya teman-teman. Tidak sama dengan ini. Maka false. Oke. Kalau sudah. Selanjutnya teman-teman. Retrude. Ini. Ini. Kita bungkus lagi teman-teman. Sebuah widget ya. Widget. Widgetnya itu. Kita buat. Wheel. Scope. Ini teman-teman. Oke. Ini butuh yang namanya. On wheel. Scope. Baru kita panggil yang ini teman-teman. So. Exit. Yang kita buat di atas tadi. Nah. Di sini. Kita. Paste. Oke. Kita simpan. Oke. Jadi teman-teman. Jadi kalau dia nanti muncul exit buttonnya digunakan. Ya teman. Tep. Itu berarti nilainya ini adalah true. Berarti ini. Memunculkan ini teman-teman. Nah. All right ini. Namun ketika tidak ditekan tombol back ini. Maka false tidak ada memunculkan apa-apa. Ini fungsi false nya tadi teman-teman. Nah ini. Ini digunakan. Tapi harus dibungkus dengan wheel pop scope ya teman-teman. Untuk skepulnya. Kalau sudah kita simpan. Coba kita jalankan. Run. Run without the bugging. Ini biasanya kan teman-teman. Kalau ada sebuah aplikasi. Kita sering install di Android. Kalau ketika. Kita klik tombol back itu. Ada kadang muncul pesan kan teman-teman. Mau keluar aplikasi atau tidak. Gitu. Ini yang kita buat. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah. Ini akan membutuhkan waktu beberapa menit ya. Karena dia akan membandel ke AVK. Lalu akan di install ke emulatornya. Oke. Sudah ada perubahan sedikit. Parameter format.current. Kita tunggu. Oke. Sudah dibuild ke AVK. Ini lagi proses install. Sudah mulai berjalan teman-teman. Kita tunggu. Wow. Pom awesom. Kita back button. Oh iya teman-teman. Ini. Kita copy dulu teman-teman. Kemainnya. Nah ini. Kita ganti dulu. Tadi belum kita ganti ya. Kelupaan. Kita simpan. Oke. Sudah jadi teman-teman. Kalau kita klik back. Ini muncul. Nah. Seperti ini teman-teman. Apakah anda yakin ingin keluar? Kalau no. Berarti dia tetap. Seperti disini tadi. No. Popnya bernilai false. Tidak melakukan apa-apa. Kalau true. Kita yes. Ini akan keluar teman-teman. Nah itu dia. Ini ya aplikasinya. Coba. Bukan teman-teman. Ini ya. Kita. Start lagi. Coba. Karena tadi sudah kita keluarkan. Oh. Oke. Sudah berubah. Teman-teman. Ini dia teman-teman. Ketika di back. Maka nilainya true. Akan memunculkan ini. Ini dia teman-teman. Ini kan. All right dialog. All right dialognya. Tapi kalau kita tidak ada melakukan apa-apa. Ya nilainya itu false. Nah ini dia teman-teman. Mudah ya teman-teman. Mana ini. All right dialog. All right dialog. Oke. Oke. Sampai disini dulu ya teman-teman. Tutorial kita kali ini. Itu mengenai. Back button di flutter. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe. Like comment. Klik tombol lonceng. Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. ITMJS Official. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.